Intro Orang-orang tua kami yang kami hormati Kajian kita hari ini Saya kutip dalam kitab Fiqhun Nafis Pada halaman 49 Satu nasihat yang berharga dari sahabat Nabi bernama Ibn Abbas Nasihat ini lebih bermanfaat daripada ancaman tembakan yang menyelamatkan nyawa Kalau bahasa kinayahnya Seandainya ada orang yang membunuh kita dengan tembakan Dengan cara apapun Lebih berbahaya jika dalam diri kita ada yang disampaikan beliau Ini salah satu ungkapan dari Barra bin Abdirrahman Al-Musalli Beliau mengungkapkan Awsani Ibn Abbas di kalimati min ahsani min addahmi mowkufah Ibn Abbas telah berpesan berwasiat kepadaku Dengan beberapa kata nasihat yang lebih baik daripada serangan yang ditangguhkan Apa nasihat itu Bapak Ibu? Pertama kata beliau La takallam fima la ya'nika fa'innahu fattun Ini luar biasa ini Pertama jangan berbicara tentang apa yang tak berarti Karena itulah suatu kebaikan yang sangat baik Maksudnya apa? Kalau mencakapi orang yang tak baik Cepat kali lidah kita ini Makanya Bapak Ibu ada bahasa yang membuat dosa walaupun tak mengeluarkan kata-kata Apa itu? Satu bahasa tubuh yang bicara Hati-hati Tak suka menaik orang naik alisnya Itu luar biasa Bapak Kenapa ada bahasa tubuh? Karena gerakan hati tak suka Itulah ungkapan Yang terlihat Memang gak ngomong dia Tapi gaya dia Ada hati-hati Kau gak soro kau Gimana dia? Mana naik bungkus Luluh kita bukan mana? Boleh Mata sikit Apalagi om Muhammad Kalau tak suka dengan orang Gak cakap dia Pak Dia main bibirnya Yang mana kau tengok Kau tengok sebelah kiri Kau tengok Main bibirnya Tunjuklah kak kau Ketauanlah Main bibir sebelah kiri Itu yang salah Makanya Suka tidak suka Jangan pernah tunjukkan bahasa tubuh yang bicara Saya mohon maaf pak Udah saya alami ini ketika jadi penceramah Kadang-kadang ada panitia yang santun Menyambut awak gembira Datang Pak Ustaz Awak pun semangat yang datang itu Ada kadang-kadang zaman ini Menengok awak pun macam banyak kali salah Meremutlah dia Macam salah apa aku ya Padahal belum pernah aku gantikan disini Kenapa begini muka orang Hah Hati-hati ini Pak Warbiasa ini Jadi ibu pun tak suka sama bapak Jangan tunjukkan bahasa tubuh Bapak pun kalau ada masalah Jangan tunjukkan juga bahasa tubuh Tetap senyum Cuma kadang-kadang perempuan ini tak ngerti Awak senyum menyenangkan hati Pulanglah awak ke rumah Assalamualaikum Eh cair bang Kepala otak kau cair Emosi lah lagi Kalau tak ibu bilang cair tadi Enggak emosi bapak Ya kan Kau tengok ayah kau Cair tak cair Senyum aja dia Gini lah bang Awak senang bang Muada tak ada duit Ngapa ini nampakkan awak ada masalah Ini yang indah pak Indah kan bu Makanya Ada juga orang Intonasinya kasar Bahasanya tetap biasa Ini tergantung suku Setiap suku Berbeda intonasi Dalam mengucapkan kata-kata Saya ibu tak bisa Saya pelan ceramah Enggak bisa Enggak bisa saya Bapak ibu yang saya hormati Mari kita bersyukur kepada Allah Hidup ini luar biasa Punuh dengan cobaan Godaan Rintangan Hilang suara Jadi kadang-kadang awak Kalau kuat suara Dia bilang orang Kasar kal Ustaz ni celah Bentak-bentak Enggak Jadi harus hati-hati pak Makanya Dalam hal ini Saya kutip dalam kitab Yang berbeda Dalam kitab Adabud Duniawad Din Yang ditulis Al-Imam Hass al-Mawar Din Sarat-sarat bercakap Wah ini perlu ini pak Ada empat syarat-syarat Mengeluarkan kata-kata Biar kita tak setiap Yang kita keluarkan Mengandung dosa Pertama Apa kata beliau Ayyakunal kalamu lida'in yada'u ilai Ungkapkanlah kata-kata itu Yang berisi dengan ajakan Memang Kalau kita ungkapkan kata-kata Dengan imbauan ajakan Ada dua risiko Pertama Akan dianggap Kita dianggap Orang kita Suci dengan cara kita Alah Ayak wirid kak Biasa ajalah Padahal suka diajak aja itu Pikirkan diri sendiri Nggak usah ajak orang Ada Awak ajak nanti berkorban Bapak ibu sahabat yang berkorban Ngapain dipaksa orang berkorban Orang memang nggak niat Itu bukan dosa Kenapa Karena maknanya ajakan Tapi yang berdosa Dia ajak orang Tapi dia tak melakukan Inilah dosa pencerama Kayak kami ini Ayok kurban Ayok jakat Berkorban pun dia Tak pernah Betul gak ibu? Jawab aja ibu Jawab Jawab Itu pula Pahala kami pak Berapa banyak orang Gara-gara ceramah kami Orang berkorban Dapat pahala juga kami Jadi ajak Amaan ajak Cuma cara mengajaknya lembut Eh ibu ya Jangan ada unsur yang tidak-tidak Kadang-kadang Apa yang membuat Orang kalau mengucapkan Kata-kata ajakan Dia tak terima Yang kedua apa Ada makna menjatuhkan Bang ayolah solat bang Abang putih Aku lancur kali Cobalah Dari lajang abang Tau kali Aku cuman abang Ini udah mulai berumah tangga Beranak dua Nggak berubah juga Abang bang Mau jadi apa Abang besok Aku dah ninggal Abang besok Allahu Akbar Abang ajak Yang rajin solat Belum tentu ke seorang Macam apa Abang Itu dah tak cocok Lagi itu Kenapa? Karena ada unsur menjatuhkan Kalau ibu ajak Bapak itu Bukan unsur menjatuhkan Ada bahasa di situ Pasal dia mau Ayat solat kita bang Pengen kali aku bang Berdua kita Salat subuh Allahu Akbar Indah kali Kayak ibu Sebelahan Kau dah keluar Rang tu berdua Kadang-kadang Pengen kali ya Awak bangun besok bang ya Ya Begitu dibangunkan Membangunkannya Agak sopan Jangan pakai kaki Lembut sikit Ini kadang-kadang pakai kaki Ngagun bangun 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 Kayak pos kamling Buatnya Lembutlah sikit Bukan Ustaz Payah kali ya laki Awak diajak Ustaz Kalau dalam ibadah Bagaimana caranya Kalau payah Laki ibu bangun Baca ya dikursi Baca ya dikursi Tapi pelan-pelan Jangan dengar dia Nanti dibacok Nyebut di situ Kalau pun Muhammad membacanya Jangan pakai lagu Baca kayak strategi Kayak meru'yah Biar keluar setannya Kalau pakai lagu Makin ninyak Dia tidur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khuduhu sinatun wala nahum Lahu maafis samawati wa maafil awd Oh ini nyak Dia tidur Buat macam mana Biar saya tentu takut Keluar dari tubuhnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khuduhu sinatun Aku yakin Jangankan setan Yang di sampingnya Bumbangkit Suara apa itu Suara mama Biar keluar setannya Itu apa Perlu itu Muhammad apa ya Bersyukurlah pak Isteri kita Tiap hari Mengajak kita Dalam ibadah Tak lelah dia samperin Seharusnya Suaminya Yang mengajak Isterinya Tapi majoritas terjadi Isteri yang mengingatkan Kita dalam ibadah kita Aku tak mahu Aku menyampaikan itu Awak penceramah Berapi-api Nanti habis mulut Sampai rumah Jam tengah dua Udah lelah Tidur Kadang-kadang Kalau enggak Karena repetannya Lewat subuh Tiap hari Nggak seboong pak Inilah yang pantas Disyukur ibu Lakukan itu Ustaz kata Ustaz kan enggak boleh Melawan sama suami Apakah rela Laki ibu masuk neraka Ibu biarkan ibu diam Memang tanggung jawab Kita sebagai suami Yang mengajak istri pak Tapi istri yang soleh Tak dibiarkannya Suaminya begitu saja Lewat dalam ibadah Maka tiap hari diajaknya Bang Bangun bang Abang Abang Kabi husi Kabi Apa lagi waktu Pernyanyi juga ibu Udah Apa makna Daripada Mengajak tadi Tuh bapak ibu Adalah Ini pula Ingkapan yang disampaikan Sebagai ajakan Ungkapannya baik Yang saya bilang tadi ibu ya Jangan Jangan mengungkap Mengajak orang Membuat bahasa buruh Kalian solat kalian Entah apa kerja kalian Gak gini Macam mana Kalian besok Itu tak boleh Sama anak pun Solat nak Tapi solatlah nak Nanti terbiasa Kau waktu kecil Nanti tua Kau berumah tangga Macam mana Solat nak Begitu ungkapan Pas dia terima Ini kau pakai otak Kau berapa kali Kau bangun Kau gak bangun Bangun kau Bandal luar biasa Kau pun Dengar ku Pas Ayah kau pun Belum bangun Pas kai kau Kau tengok Macam mana Kau Sakit kepala Kau tiap hari Yang solat Bangun Gak bangun Makin ngorok Buat bahasa yang indah Ini Muhammad Ini kajik kita Apa lagi Bapak Muhammad Mereka Mereka Aku Ngoyong Kulah sini Atau Cara kita Mengajak orang Adalah Mengantisipasi Perbuatan buruh Jangan kau curi itu Jangan kau ambil Jangan merokok kau Jangan makai kau Jangan ngeleng kau Sampaikan itu Bapak Muhammad Kadang-kadang Begitu juga Resiko kita Awak Sampaikan Ketika Menghalangi orang Berbuat buruh Tidak dia terima Aku pernah Menyampaikan Nasihat Bu Muhammad Anak lajang Guncingan Kek tempel ban Di muka aku Pula Pak Pak Jilbab Kutegur Tidak cocok Kek gitu Kalian berjilbab Malu Diting Orang Kadang-kadang Lebih romantis Kalian yang Tidak halal Daripada yang Sudah menikah Apa katanya Dinyanyikannya Pula Aku Cobalah Buat Anak sekarang Itu Pak Maka tak Bisa Jaman sekarang Makanya Payah Tantangan Target penceramah Ini bukan Disukai Jamaah Tapi bagaimana Yang disampaikannya Berubah Jamaah Makanya Muhammad Kadang-kadang Tengoklah Jamaah Jamaah Tablet Seperti Kita jempol Sanggup Dia datang Ke Pak Tidak Itulah Dakwah Sebenarnya Lembut Dia Cuman Banyak Orang Tak terima Diketok Pintunya Marah Marah Pula Yang Punya Rumah Pak Urus Dirimu Sendiri Jangan Kurus Aku Biar Tau Belum Tentu Masuk Sorga Saya Solat Masuk Sorga Apalagi Bapak Solat Masuk Neraka Tapi Tidak Gitu Jawabannya Makasih Pak Kami Cuman Mengajak Bukan Memaksa Bukan Itu Jawabannya Indah Kalau Kami Tengoklah Dia Ngajak Orang Bukan Dibayar Macem Kami Dibayar Dulu Baru Bercakap Mengajak Orang Itu pun Dipitnah Orang Teroris Dipitnah Orang Ajaran Sesat Allahu Akbal Mohd Siapalah Yang Berdakwah Komuneritas Orang Kaya Berimpat Dengan Dakwah Dengan Hartanya Rata-rata Jamaah Tak Berimpat Itulah Yang Luar Begitulah Makanya Kalau Datang Orang Itu Jawab Dengan Lembut Iya Pak Insya Allah Datang Lagi Besok Bu Jangan Lupa Datang Insya Allah Bidah Lain Bibirnya Bidah Belaga Gaginya Insya Allah Kasian Kita Kadang Kadang Betul Ada Lagi Pak Diusir Dari Masjid Allahu Akbar Katar Katar Keluar Keluar Kalau Kalau Mau bilang Baik Pak Mohd Kami Kecil Tidur Tapi Kalau Pengajian Maghrib Bapak Nanti Tidak Masalah Tapi Insya Allah Kalau Di Luar Bisa Kami Buat Tikar Tidak Enak Jawaban Sesama Agama Mereka Ingin Berda'wah Kita Usir Dengan Kata Kata Yang Kasar Tak Cocok Ini Sarat Pertama Yang Kedua Sarat Yang Kedua Tutur Kata Yang Menyesuaikan Tempatnya Bercakaplah Sesuai Siapa Kawan Cakap Kita Apa Alasannya Karena Menyesuaikan Sasaran Dari Siapa Yang Kita Cakap Ini Kadang-kadang Kalau Bercakap Udah Di Depannya Ustaz Tapi Bercakap Melebih Ustaz Oh Kami Begini 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 Kadang-kadang Tengoklah Ini Faktor Tua Itu Di Kedikopi Saya Termasuk Kalau ada Jat Orada Sunggal Itu Pasti Singgal Di Samudera Kubuka Peci Kubukan Kubukan Kibukan Kibukan Yang Kibukan Kiyai Semua Di Situ Haram Tidak Cocok Tengok Gaya Semuanya Tapi Gaya Cerita Agama Luar Biasa Dikud Kedikopi Tapi Tidak Caranya Ada Tiga Pertama Kalau Kau Jumpa Dengan Anak Anak Buatlah Bahasamu Seperti Anak Anak Sebaya Dengan Dia Pak BKM Kalau Ngusir Anak Anak Jangan Bahasa Orang Tua Tidak Nyambung Pegu Keren Rucuk Kali Kena Diam Ini Masjid Dilarang Bercakap Kuat Marah Allah Orang Yang Ribut Masjid Masuk Neraka Dari Mana Orang Ribut Masuk Neraka Bukan Mula Geram Bukan Ho Kau Jangan Buat Emosi Kau Saya Guru TK Makanya Sampai Sekarang Pagi Saya Sering Dipakai Anak Ceram Saya Masih Bisa Kenapa Orang Bilang Kan Kalau Ceram Anak Di Depan Semua Ribut Itu Kalau Aku Bawa Bahasa Semuanya Begitulah Cara Kita Mengajak Mereka Dengan Bahasa Yang Sama Kayak Sebaya Rasanya Dia Karena Bahasa Kita Ibu Pun Nasih Anak Jangan Bahasa Orang Dewasa Bahasa Anak Peluk Dia Malu Dicaka Anak Ibu Itu Ya Iya Jangan Gitu Nak Kau Tengok Tengok Kau Kalau Mau ke Mujid Jangan Recok Muncung Kau Nak Cocok Itu Nggak Nyambung Itu Terletakkanlah Suatu Persoalan Yang Sesuai Pada Tempat Ya Kan Muhammad Itu Pertama Sesuaikan Bahasa Kepada Siapa Kita Bicara Bahasa Orang Tua Waktu Cerama Jangan Pakai Kau 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 Tak Cocok Dikau Kau 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 Bahkan Muhammad Orang Tua Saya Kau 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 Menunjuk Ataupun Bicara Kepada Orang Tua Cerama Itu Nasihat Guru Saya Iringi Kata Kata Maaf Iringi Kata Kata Izin Kenapa Ketika Kau Mengucapkan Sebelumnya Dengan Bahasamu Dengan Agak Meninggi Kau Sudah Mengucapkan Izin Bu Ya Izin Pak Ya Maaf Ya Perhatikan Cerama Saya Kenapa Karena Nanti Ketika Ada Cerama Saya Agak Meninggi Tersinggung Ibu Mendengarkannya Tak Lai Saya Minta Maaf Melalui Dengan Tangan Saya Karena Sebelumnya Saya Sudah Mengatakan Kata Kata Maaf Itulah Yang Harus Dijaga Izin Bapak Ibu Ya Itu Perlu Kadang Kadang Kami Bum Bum Menunjuk Menunjuk Lagi Orang Yang Melihat Sobatan Kali Kau Yang Ceramai Itu Etika Itu Kau Apa Kalau Di kampung Kami Labuan Batu Kau 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 Betul Tak Boleh Itu Makanya Kau Dikam Mandeling Ayah Dan Ibu Yang Kami Hormati Bahasa Indah Yang Kedua Sesuaikan Apa Isi Yang Dibicarakan Dengan Siapa Yang Mendengarkannya Jangan Cerita Proyek Di Masjid Asalkan Jumpa Selalu Cerita Proyek Inilah Bang Lagi Bangun Kita Lumayan 20 Hektare Ini Lumayan Ini Lagi Naik Saya 22800 Ceritanya Yang Paling Sedihnya Yang Mendengarkan Ceritanya Yang Tidak 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 Sakit Hati Memang Tidak 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 Alhamdulillah Semalam Makan Sok Lemak Kalian Polonia Main Dia Pokoknya Terasal Terasal Kalian Yang Kawan Sakit Gula Tidak Tidak Makan Enak Memang Tidak 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 Kenapa Karena Tersinggung Dia Jangan Ceritakan Bahagia Rumah tangga kita di depan orang yang punya masalah janganlah bukan jangan ceritakan banggakan anak ibu di depan orang yang belum punya anak aku lho ku rasakan kadang-kadang duduk awak berempat anak aku nomor satu Alhamdulillah udah pandai baca Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim waladhollin amin dilengkapnya langsung, sangking pintar nyala itu yang gak walaupun ayahnya ini aku pikir kan begini-begini lho lah kalau cakap udah pandai awak yang belum punya anak kenapalah suka duduk aku kemari baru kau ceritakan anakmu kan banyak bahasan yang lain udah tahunya kau belum punya anak aku tapi anakmu saja yang kau ceritakan kalau jumpa aku sesama ustaz, ini Muhammad, ini siapa yang ustaz disini sesama ustaz asalkan jumpa jadwal, jadwal kemana-mana ceramah, gak ditanya orang kemana ceramah diceritakannya saya ceramah dari sana, dari sini dapat Alhamdulillah disini-sini tak perlu yang mendengarkan kau tak butuh dimana jadwalmu yang butuh dia isi ceramahmu ini penyakit kami ini Bu dalam ceramah pun disampaikan begini-begini, saya dari sana, dari sini tak perlu, jamaah tak perlu dimana kita ceramah yang perlu dia isi ceramahnya sesuaikan sesuaikan maka Muhammad, kali saya pribadi kadang-kadang takut juga Bu awak yang lantem-lantem cakap kadang-kadang pernah orang bilang ustaz, janganlah tembak-tembak langsung kali ceramah kan banyak yang tersinggung makanya maka Muhammad, Bapak Ibu kalau siapapun yang tersinggung dengan ceramahku jangan salahkan ceramahku berarti hatinya yang bermasalah mana tahu aku siapa disini Bapak Ibu yang tersinggung setiap ceramahku disini kadang-kadang, gak enak ustaznya macam mana ceramahnya agak apa, kasar kali apa-apa rupanya dia yang kena kena dia kasar lah rasa dia kenapa, tiap hari aku kalau ceramah dia kena aja aku kata yang semalam pun kena kenapa, kita kan sering cerita di teras apa yang kena itu mana tahu aku siapa yang kena Pak Pak Haji kalau Niel pun gak pernah cerita tema gak pernah ustaz, jangan lupa ustaz ahad ini ustaz kajian ustaz ya insyaAllah gak pernah dia bilang ustaz tolong sampaikan ya ustaz ini, ini ya ini, ada juga BKM begitu Pak ada semua disampaikannya beliau tak pernah isi hatiku yang menyampaikan tema ini kalaupun pas kejadiannya disini jangan salahkan aku berhati-hatinya yang bermasalah iya aku kalau usah ritu dengan ceramah asyik kena aja pertengung aku iya enggak entah apa mulut ni itu pedas sekali kata, cobalah malah mungkin Bapak Ibu Muhammad ada juga ustaz ni memang suka menyenangkan jamah dengan pujian ada asalkan nampaknya orang kaya yang hadir itu aja dia bilang-bilang yang namanya Bapak ni dermawan kali oh pernah bantu saya ini pernah buat saya umrah ini tak perlu itu merasa orang macam dia aja yang baik dikomplik ini dia aja yang disebut namanya pasti kayak gitu nah umat ibu ya jadi izin apa lagi Ibu? makanya kalau ke rumah sakit awak Ibu jangan lama-lama aku bercakap dan jangan jangan banyak kali pertanyaan yang buat orang menjawabnya susah orang udah sekarang Allah Allah makanya jangan lama-lama sesuai ke tempatnya karena kok lama-lama kali Ibu datang ke rumah sakit oleh-oleh yang Ibu bawa Ibu sendiri yang menghabiskan dia yang membawa dia yang menghabiskannya sambil ngomong ya macam mana lah kabar kan habis semua Allah habiskan coba ngapain dibawa ke rumah sakit kalau kita menghabiskannya takjia tak perlu banyak bertanya kenapa dia meninggal Al-Fatihakan pulang garang-garang Muhammad orang udah kena musibah bertanya aja kerjauan macam mana nih itulah abang kau itu untuk melengahkan menceritakan kau pun meninggal tiga jari sebelumnya dari mana dari kolam berapa hari sakitkan 8 hari bertanya aja kerjauan orang udah kena musibah ini perlu ini pak jadi koma tengoklah orang yang kena musibah yang takjia minum kopi lagi disitu udah impaknya seribu aku hanya empat abang tak tekor yang punya rumah kalau mau lama awak banyakkan impak awak disitu ini kan ada impak-impak di kampung-kampung kita ini pakai baskom pakai apa pakai beras ya kan impaknya seribu dia bertahan sampai jam tiga minumnya empat gelas lain lagi kopi cobalah abang gak tekor yang punya rumah bercakap bahkan ada lagi orang sanggup tertawa Muhammad bercanda di luar itu tengok bukan orang meninggal sanggup dia bicara yang tidak-tidak orang yang meninggal takjia ceritanya politik dorlah politik tak tahu tempat dimana kawan cerita ini harus kita pahami jadi kok di masjid ini ustaz lagi ceramah bagian ku itu ceramah makanya di nasihati guru saya deal ya ustaz kalau kau jadi penceramah biar lembut hatimu biasakanlah kau merendahkan dirimu menjadi pendengar memang sulit menjadi pendengar kenapa karena tukang cakap akan payah menjadi pendengar payah jadi kalau ada kita memaksa kelas ustaz-ustaz mau jadi pendengar berarti dia mengajari kelembutan hatinya saya Alhamdulillah dalam perdua bulan Muhammad solat Jumat saya kosongkan itu walaupun ada yang minta kenapa biar bisa jadi mendengarkan khutbah di ustaz-ustaz yang lain memang berat pak begitu dapat khutbahnya pelan memang oyong 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 daripada berair sedih ustaz enggak aku bilang cuman pedas sekali lah pas pulang makanya ada-ada yang harus dipelajari itu syarat kedua syarat ketiga mencukupkan kata-kata sesuai dengan kebutuhan yang ketiga ini cukupkan kata-kata apa maksud awak sampaikan jangan banyak bahasa basi kalau mau mengutang mengutang jangan pernah raunkan sihat kakak sihat alhamdulillah aku tengok wajah kakaknya macam ahli surga macam dia panitia ahli surga tahu dia macam mana muka orang ahli surga banyak yang begitu kalau bahasakan orang rantau perapa namanya mengumbang tahu mengumbang bu diangkat-angkatnya dulu orang rupanya ada maunya hei pak haji ini digosok-gosoknya dulu luar biasa pak haji sihat pak haji sihat alhamdulillah dari auranya nampak senang kali pak haji alhamdulillah pak haji apa cerita sah mulailah masuk mainlah ular ular mainlah ular kemana-mana di bawah raunnya itulah yang kena zaman sekarang hati-hati makanya kalau datang sama dengan orang sakit tadi bukan datang awal doakan dia pulang kadang-kadang bagaimana kabarkah beginilah kau pun gak ada tahu kota kabar kau tanya bagaimana kabar kurang sehat mau makan enggak jadi apa kerja kakak terlentang aja lagi begini orang mau istirahat melayani cakapnya udah capi orang hilang tenaganya gak usah gak usah gak usah bapak ibu kadang-kadang makanya kita salah meletakkan bahasa itu yang keempat memilih bahasa yang mudah dipahami ini kelemahan saya ini bapak ibu saya dimana cerah memang bahasa logat itu tak bisa hilang kadang-kadang ustaz nampak kan logat kampungnya tak bisa kuat bahasa-bahasa ilmiah bapak ibu yang saya hormati urgensi ini begini-begini oh maunya belupa anakku itu makanya logat ini pas nampak orang kampungnya ustaz macam logat-logat labuhan batu kami orang labuhan batu utara begitu ceramah nanti di mandaling tafsil ha memang pandai sebahasa tafsil begitu lalu sesuaikan dia sesuaikan makanya saya paling lemah ketika jumpa dengan orang Jawa karena istri saya orang Jawa tak pandai saya ceramah bahasa Jawa tak pandai saya ceramah bahasa Jawa paling jumpa bahasa mandaling bisa jumpa dengan orang Indonesia bisa jumpa dengan orang Arab payah juga makanya ceramah begini-gini aja lebu kalaupun kurang paham ibu bahasa aku logatnya gini-gini aja lebu kira semangat aku gini-ginikan aja itu menghargai oleh itu ngerti kau pokoknya gini-ginikan aja lah kata bapak ibu itu empat cara lalu apa yang ada seorang sahabat bernama Abi Malik al-Asja'i dari ayahnya mengatakan apa Seseorang yang banyak diamnya Ketika bersama Rasulullah SAW Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika sahabatnya Ada orang bercakap Rasul banyak diam Beliau mengatakan Ketika sahabat-sahabatnya berbicara Lagi banyak berbicara Lagi banyak bercakap Nabi Fata basam Mendengarkannya dengan senyuman Kita Pak Pengajian Mohon maaf kali saya Mohon maaf kali saya Masih banyak lagi cerama ustad Main handphone jamaahnya Tak ditengoknya cerama ustad Itu yang tak berhadap itu Betul gak Bu? Syukurlah Pak Pagini Mohon maaf tak ada yang main handphone Kalau di konflik lain Macam tak ada yang mau dengar cerama aku Tengok Nabi Bu Nabi Ada orang bercakap sahabatnya Lagi banyak bercakap Senyum Nabi Bahagia kita melihat orang ketika dihargai dalam bicara Beda itu Bedanya orang disapa Buat lagi papasan Assalamualaikum 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 Beda itu Kawan ini Apa lagi kurangnya? Kan udah aku jawab Iya kau jawab Muka kau ke sana Urusan-urusan pula dada aja kau Berantem jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Saya perhatikan di masjid ini Dibuatlah cerama Pakai tripod begini Live streaming Tidak ada jamahnya Kayak orang bodoh Assalamualaikum Yang di konflik Ada yang merokok Ada yang minum teh Aku sendiri Tidak ada kawanku Najir di luar Baru gini-gini Sudah selesai Macam tidak bisa Tidak bisa Maka hati-hati Maka tengok Sahabatnya lagi banyak bicara Lagi berbicara Sahabat-sahabat Nabi Tapi Nabi membalasnya Dengan senyuman Padahal Nabi Rasul Lebih mulia Dari sahabat yang lain Sahabat-sahabat yang lain Tapi ketika Sahabat itu berbicara Karena beli seorang Rasul lembut Artinya Dia buat senyuman Biar bahagia orang mendengarkan Ini payah Saya melihat Ustadz ceramah Sambil menebarkan senyuman Dengan bahagia Saya pecinta beliau Salah satunya Ustadz almarhum Tungkuljur karnaib Perhatikanlah Youtube-nya Kalau ceramah itu Senyum aja Ya Allah Pahayah itu Bapak ibu Payah Payah yang ceramah Sambil senyum Bapak ibu yang saya hormati Coba praktekkan Makanya Kita hari ini Sudah tertarik Aku rasa ini Aku habis Betul Payah Payah Makanya Beliau itu Saya lihat Allah Lembut Marah pun dia Mukanya senyum Macam mana orang Mau marah Awak kadang-kadang Nggak senyum pun Mana orang nengok muka awak Itulah bedanya Betul nggak bu Adanya orang Nengok mukanya Udah naik emosinya Muka kau ngejek Memang gitulah mukanya Jadi harus tahu Kita Coba aku praktekkan Bapak ibu yang saya hormati Sampai kemudian Makin Aikah Terima kasih.